Yang pemirsa penjabat Bupati Muwaro Jambi, Raden Najmi, hadiri dan sekaligus membuka secara resmi sekolah lansia tangguh atau selatan kuring di Desa Betung, Kejabatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muwaro Jambi. Bertempat di Gedung Serpaguna, Dusun Bukit Bungin, Desa Betung, Kejabatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muwaro Jambi. Penjabat Bupati Kabupaten Muwaro Jambi, Raden Najmi, menampingi Gubernur Provinsi Jambi. Yang mana dalam hal ini diwakili oleh staf ahli provinsi Tema Wisbah, serta turut dinampingi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Muwaro Jambi, Habibah Najmi, dan dihadiri juga oleh Kepala Dinas PKKBM Provinsi, Kepala Dinas Pemberdayaan Keluarga Berencada Kabupaten Muwaro Jambi, staf ahli Kabupaten Muwaro Jambi, Unsur Vorkopim Cam Kejabatan Kumpeh Ulu, dan Babim Kam Titmas. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Muwaro Jambi, Habibah Najmi, mengatakan sangat mengapresiasi sekali akan diadakannya sekolah lansia tangguh, karena ini dinilai sangat bermanfaat bagi para lansia yang ada di desa-desa yang ada di dalam lingkup wilayah Kabupaten Muwaro Jambi. Ia mengatakan kegiatan ini sangatlah baik dan bermanfaat sekali, karena dapat meningkatkan daya kesehatan tubuh para lansia dan dapat menambah ilmu terhadap para lansia. Sementara itu, Gubernur Jambi dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Tema Wiseman menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menyebut baik kegiatan ini, karena tingkat lansia di daerah kita masih sangat tinggi dan sangat rendah untuk standar potensi, karena banyak yang masih belum memahami akan baca tulis. Acara ditutup dengan kegiatan pemotongan pita oleh staf ahli Provinsi Tema Wiseman, didapingi oleh Penjabat Bupati Kabupaten Muwaro Jambi, Dr. Ados Radenajmi, dan Ketua TPPKK Kabupaten Muwaro Jambi, Habibah Najmi SE. Sebagai tanda telah dibukanya Sekolah Lansia Tangguh atau Selatan Kuring, Desa Betung Kabupaten Muwaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!